Oke teman-teman semuanya jadi saat ini Omro sudah berada di jalan di Pondogoro dan pasar Oke teman-teman semuanya jadi kembali lagi di channel BK6060 Bro Jadi di konten kali ini Omro akan mengajak teman-teman semuanya Untuk melihat situasi malam minggu di seputaran jalur-jalur protokol di kota dan pasar teman-teman Dan kebetulan Omro akan berbelanja bersama si supermam dan anaknya Omro yang nomor 4 Jadi Omro mau jalan-jalan malam di malam minggu ini di seputaran kota dan pasar Dan sekalian kita akan mereview kualitas video malam dari kamera action cam Ini adalah kelanjutan konten dari kontennya Omro yang ini teman-teman Tuh sama si brocil Sama supermam Kita akan keliling kota dan pasar Dan sekalian mereview kualitas gambar yang dihasilkan oleh GoPro Hero 11 Black Di kondisi low light atau di jalanan di malam hari Apakah layak dipakai konten untuk teman-teman motovlogger yang senang naik ride Apakah GoPro Hero 11 ini termasuk layak Atau menunggu Insta 360 Pro S untuk dipergunakan konten di kesempatan konten night ride Begitu teman-teman semuanya Jadi Omro akan spill settingan yang Omro pergunakan di malam hari ini Mungkin teman-teman yang sudah menonton kontennya Omro yang ini Omro gunakan settingan yang pertama teman-teman Jadi seperti inilah settingannya Omro akan spill sekali lagi ya Oke teman-teman Jadi inilah dia settingan yang Omro pergunakan Untuk kesempatan konten night ride Malam ini bukan night ride sih sebenarnya Jalan-jalan mau belanja nih teman-teman Tuh bisa dilihat Jadi menggunakan GoPro Hero 11 Black dengan media mode Dengan mounting dan mic root love layer go Seperti itu teman-teman Ini dia settingannya dan kita akan coba Kualitas gambar di malam hari Menggunakan settingan dan peralatan yang Omro pergunakan Dan nanti settingannya Omro akan spill di akhir video Berapa ISO nya, berapa resolusi nya dan lain-lain Oke kita akan lanjut dulu Jangan lupa like sebelum kita lanjut perjalanannya Dan Omro mau doakan teman-teman semuanya Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat Dan berbahagia selalu sekeluarga Oke teman-teman kita akan lanjut dulu perjalanannya Terus Supermom sudah siap Dan si Brocil, halo Brocil Tuh udah siap juga Oke kita akan night ride ya mungkin nanti kalau ada Oke teman-teman semuanya Jadi kita akan coba dulu Di gang komplek rumahnya Omro Jadi kalau di konten sebelumnya itu Kita sempat lewat sini di siang hari ya Dan ini kita lewatnya di malam hari Dengan kondisi pencahayaan yang tidak terlalu terang Jadi masih agak gelap Cuma ada beberapa lampu penerangan jalan dari rumah warga Dan LPJU teman-teman semuanya Jadi beginilah Kualitas video yang dihasilkan Oke nanti di jalan utama Omro akan rekamkan lagi Putih perjalanannya Sembari kita menikmati kota Denpasar di suasana malam minggu Di kesempatan akhir bulan November tahun 2023 Teman-teman oke kita akan lanjut dulu Oke teman-teman semuanya Jadi saat ini Omro sudah berada di jalan Diponogoro Denpasar Jadi beginilah suasana kota Denpasar di jalan Diponogoro Yang merupakan salah satu jalan legendaris Yang ada di kota Denpasar Jadi mohon maaf nih teman-teman semuanya Saat ini Omro belum bisa eksplor-eksplor lagi Belusukan-lusukan lagi Karena masih ada kerjaan kantor di akhir tahun ini Yang harus diselesaikan teman-teman Dan mungkin nanti kalau kita sempat curi-curi waktu Kita akan ngonten di suasana pedesaan Atau mungkin kita akan cari konten Pantai-pantai di selatan pulau Bali Bagi teman-teman yang nantinya akan berlibur Di pulau Dewata Bali di akhir tahun 2023 ini Bisa mendapatkan referensi situasi update Di sepanjang pantai selatan yang ada di pulau Dewata Bali Sebagai referensi nanti teman-teman berlibur Akhir tahun atau liburan tahun baru di pulau Dewata Bali Oke jadi beginilah ya kualitas video yang dihasilkan Untuk peralatan konten yang Omro pergunakan Yaitu GoPro, kamera GoPro Hero 11 Black Dan Mic Love Layer Go-nya teman-teman semuanya Jadi saat ini Omro bersama si Brocil Jadi Omro gak pakai si Go-Go Bro ya Omro pakai si Fatur Varyunya Turah Anaknya Omro yang nomor 1 Dan nanti teman-teman bisa menilai sendiri Karena disini cukup noise ya Ada suara kanal pot Ada suara kendaraan yang cukup rame teman-teman Nanti teman-teman bisa nilai sendiri Kualitas video dan mic Bagaimanakah noise cancellation-nya Atau perdam noise di keadaan rame Di jalanan Ponegoro di suasana malam minggu Di kota Denpasar ini teman-teman Cooler City Tempat favoritnya anak-anaknya Omro Untuk beli eskrim Jadi begini teman-teman Suasana Kebetulan ini juga hari raya tumpuk wayang ya Kalau di Bali Jadi mungkin tidak serame pada hari malam minggu Biasanya Dan hari-hari malam minggu di awal bulan Jadi masih banyak ada warga Umat Hindu di Bali Yang melaksanakan kegiatan upacara hari raya tumpuk wayang Teman-teman Seperti itu Oke Jadi kita akan lanjut dulu Semoga bisa tayang juga malam ini Kontennya Jadi teman-teman semuanya yang masih penasaran Dengan kualitas video GoPro Hero 11 di malam hari Jadi beginilah kualitas video yang dihasilkan Dan bagi teman-teman nantinya Yang Atau mungkin teman-teman yang memiliki nostalgia Atau kenangan tersendiri Di jalur-jalur protokol Di jalan-jalan kota Denpasar Omro akan ajak teman-teman semuanya Untuk jalan-jalan virtual di malam hari Di malam minggu ini Untuk mengobati rasa rindunya teman-teman semua Bagi teman-teman yang memiliki kenangan Di jalur lintas Seputaran Jalan-jalan di seputaran kota Denpasar teman-teman Oke kita akan lanjut dulu Saat ini kita sedang memasuki jalan raya Hasanudin Jalan Hasanudin Kota Denpasar Yang terkenal dengan pusat perdagangan Perhiasan emasnya disini teman-teman Di jalan Hasanudin ini Nah ini di sebelah kiri Ini adalah toko-toko emas Perhiasan emas teman-teman Dan nanti kita akan memutar Ke jalan Ke Jamanan Merupakan kawasan heritage Kota Denpasar Seperti itu oke Kita akan putarkan musik dulu Sembari kita menikmati Suasana malam di Kota Denpasar Dan Omro akan bincang-bincang Santai dulu sama Supermam Sembari kita menikmati Perjalanan malam teman-teman Jadi biar nanti omongannya Nggak kedenger Kita putarkan musik dulu ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman semuanya Jadi saat ini Kita sudah sampai Di jalan Panglima Besar General Sudirman Tapi sayang sekali ya Ini lampunya mati teman-teman Jadi jalannya agak gelap Nah kebetulan Karena jalannya gelap Omro dapat kesempatan Untuk mengetes kualitas videonya Si GoPro Hero 11 ini Di kualitas low light Seperti ini teman-teman semuanya Karena nanti tidak menutup Kemungkinan suatu saat Omro bakalan night ride Untuk menikmati perjalanan Bersama Supermam Entah itu di Bali Ataupun di luar Bali Jadi beginilah Kualitas video yang dihasilkan Sehingga nantinya Bagi teman-teman semua Yang memiliki rekomendasi Settingan video Untuk malam hari Bisa sharing-sharing Di kolom komentar teman-teman Jadi Tadi sebagian lampu mati Dan saat ini Sebagian lampu Di jalan Sudirman Kota Denpasar ini Sudah hidup ya Jadi mungkin nanti Akan terlihat Perbedaan kualitas video Yang dihasilkan Sehingga nanti teman-teman Bisa menilai Seperti apa Settingan yang tepat Nanti silahkan Kalau teman-teman Yang memiliki Settingan yang tepat Settingan yang pas Bisa share Di kolom komentar Jadi Omro akan lanjut lagi Perjalanannya Jadi ini adalah Momen biasa Omro bersama Supermam Lalu lagi Jalan-jalan naik motor Berdua Tiling-tiling kota Kita saling ngobrol-ngobrol Teman-teman Jadi Omro akan lanjut Putarkan musik lagi Untuk menemani Perjalanannya Di kesempatan Malam Minggu Di kota Denpasar Bagi teman-teman Yang ingin bernostalgia Atau memiliki Kenangan spesial Di jalur-jalur lintas Kota Denpasar Di malam hari Oke Omro akan lanjut Dulu Terima kasih telah menonton! 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 Untuk belanja kue sih Untuk anak-anaknya Omro Di malam minggu ini sekalian Untuk menemani nanti malam kita nonton-nonton Serial Film serial di Netflix atau di video Asik Jadi ini kita sedang berada jalan Ruka Tirawadi Dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang teman-teman Dan jalannya agak gerunjel-gerunjel Asik gerunjel-gerunjel Jalannya agak bergelombang itu teman-teman Jadi nanti kita bisa nilai sendiri ya Kualitas video yang dihasilkan Di pencahayaan yang agak gelap Dengan kualitas jalan bergelombang Seperti yang ada di jalan Ruka Tirawadi Jadi Itu dia mungkin review Omro di settingan GoPro untuk malam hari Jadi bagi teman-teman Nanti yang mempunyai masukan Atau mungkin settingan yang lebih sip lagi Itu bisa info ke Omro Settingannya seperti apa Untuk GoPro Hero 10 GoPro Hero 11 itu kayaknya Masih sama ya karena masih bermain di 10 bit Settingan 10 bit dan di Subness nya itu bisa Hike seperti itu teman-teman semuanya Jadi sekian dulu konten Review untuk Kualitas video GoPro dan Settingan GoPro di Konten Moto Vlog untuk malam hari atau Night Ride Jadi seperti inilah dia Kualitas yang dihasilkan teman-teman semuanya Dengan settingan yang Omro pakai bisa dilihat disini teman-teman Oke teman-teman Jadi untuk preset nya Omro kasih nama Snow ya nih Snow 4K 30fps Kita cek settingannya Untuk resolusinya itu di 4K 30fps Lensanya linear Hyper smooth nya on Harusnya tadi biar gak terlalu getar teman-teman Harusnya Omro pakai mode hyper smooth yang Jangan yang autobus ya Pakai yang bus Tapi tadi Omro pakai yang On Jadi On ini adalah mode standar teman-teman Kalau Off ya mati Kalau On ini mode standar Oke Kita akan balik dulu Jadi untuk schedule capture nya itu di Off Durasi nya no limit Nah ini penting juga Durasi nya no limit ini adalah jangka waktu perekaman Dan Insight nya Off Jadi timernya Off Zoom nya itu di 1 kali ya Tuh bisa dilihat Semoga bisa terlihat jelas ya Jadi ini agak over exposure nih Dan untuk Pro tune nya itu 10 bit nya Omro hidupkan Bit rate nya kita pakai yang high teman-teman Shutter nya auto EV Comparation 0 Weight balance auto ISO minimum di 100 ISO max di 3200 Jadi kalau pas jadi situasi Pencahayaan nya kurang itu Biar dia menyesuaikan secara otomatis teman-teman Subness nya high Color nya vibrant Audio nya Wind nya Media mood nya itu kita pakai front Tapi tidak berpengaruh ya Karena sudah pakai mic Jadi tidak berpengaruh Nah ini shortcut yang ada di layar GoPro Jadi untuk mempermudah kita Men setting Shotcut untuk menuju ke ISO ISO max Hyper smooth dan media mood Seperti itu Oke Jadi itu dia settingannya teman-teman Jadi kita kasih preset Namanya Nah ini teman-teman Snow Oke Nah itu dia tadi Settingan yang Omro pakai ya Jadi ISO nya itu Di ISO min nya Di ISO minimum nya Di 100 Dan ISO maksimum nya Di 3200 Seperti itu teman-teman semuanya Oke teman-teman Jadi sekian dulu ya Konten pembahasan Review Kualitas video GoPro Di malam hari Untuk konten night ride Atau moto vlog Di malam hari teman-teman Dengan settingan yang Omro Pakai sendiri Nanti kalau misalnya ada Masukan silahkan Coret-coret di kolom komentar Terima kasih bagi teman-teman Yang sudah menyaksikan Konten Omro yang ini Semoga Bagi teman-teman Sesama pengguna GoPro Untuk konten moto vlog Jadi semoga kontennya Bisa bermanfaat Dan memberikan informasi Bagi teman-teman semuanya Karena Belakangan hari ini Omro belum bisa Explore kemana Ya tadi Tadi juga sempat Omro Diskusi santai tadi Diksan Bersama Omro Key Vision Tadi di Circle Key Di sini teman-teman Tadi Omro sempat ketemu Dengan Omro Key Vision Untuk berdiskusi Seputaran Kamera GoPro Yang dipergunakan Untuk konten moto vlog Jadi seperti itu ya teman-teman Semuanya Terima kasih bagi teman-teman Yang sudah menonton Kontennya Omro Selamat malam minggu Buat teman-teman semuanya Dan semoga teman-teman semuanya Omro doakan Tetap dalam keadaan Sehat selalu Berbahagia selalu Dan dilancarkan rezekinya Amin Oke jadi sekian dulu Teman-teman semuanya Omro akan lanjut Untuk pulang ke rumah dulu Sembari Di sisa-sisa Perjalanan Untuk menuju ke rumah Omro akan putarkan lagi Footage perjalanan malam Untuk night ride nya Dengan Kualitas Kamera GoPro Hero 11 Untuk konten Motovlog malam Atau night ride Oke Terima kasih bagi teman-teman Yang sudah menonton Sampai ketemu Di pembahasan Atau di konten review Selanjutnya Bye bye Sampai ketemu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton